Intro Menikah pada 28 Maret 2020, Adli Fairus dan Anggebin Rishi seperti belum sepenuhnya bisa meresapi kebahagiaan rumah tangganya secara utuh. Sebab hingga saat ini usia pernikahan mereka masih ada sisa perseteruannya dengan Yulia Irawati yang tak lain ibu kandung Anggebin. Seperti tak kunjung selesai, persoalan itu justru semakin rumit karena Adli ngotot menyeret ibu mertuanya ke penjara. Dua kali mediasi di kantor polisi, Adli tak bergeming sehingga tetap ingin laporannya diteruskan. Tapi apa yang membuat Adli Fairus berkeras mempidanakan ibu mertuanya sendiri? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan terkini. Bergulir sejak dua tahun lalu, perseteruan Adli Fairus dengan Yulia Irawati yang merupakan ibu mertuanya semakin meruncing. Adli seperti sangat ingin mempidanakan ibu kandung istrinya sendiri. Itu dapat dilihat dari mediasi yang digagas pihak berwajib selalu terantuk oleh jalan buntung. Di awal kasus, penyidik sudah mengarahkan agar kasus ini diselesaikan secara damai. Tapi rupanya upaya itu gagal total karena Adli tetap ngotot dan enggan diajak berkompromi. Awalnya sudah sempat dari penyidik melakukan mediasi karena ini yang dilaporkan adalah mertua kandungnya sendiri. Mertua atau istri atau orang tua kandung daripada istrinya. Sudah dilakukan mediasi terhadap pelapor dan terlapor. Dengan harapan pelapor ini karena namanya mertua ya sama saja kayak orang tua sendiri. Masa orang tua sendiri dilaporkan untuk mertua sendiri. Tapi kan tetap hukum ya hukum. Tak berhasil di mediasi pertama, penyidik Polda Metro Jaya enggan menyerah. Adli dan ibu mertuanya itu kembali diajak duduk bersama untuk membicarakan perselisian di antara mereka secara kekeluargaan. Tapi lagi-lagi upaya ini tak membuahkan hasil. Adli virus seperti menutup pintu damai sehingga ingin meneruskan kasus ini hingga ke pengadilan. Seolah ada hasrat sangat kuat di hati Adli untuk membejarakan ibu mertuanya. Tidak ada titik temu. Tetap pelapor saudara MAF tetap ngotot, tetap harus dilanjutkan kasusnya. Kita memediasi lagi. Kita lakukan mediasi kedua. Kita harapkan pelapor ini sudahlah. Ini mertuamu ini sama dengan orang tua. Kita sampaikan seperti itu lagi. Supaya bisa ini kan juga permasalahannya permasalahan kecil. Tetap si pelapor tidak mau. Saya bilang apapun itu saya mengasihi anak saya. Tapi mengapa perseturuan yang dipicu restu pernikahan Adli dan Anggebin itu semakin meruncing? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Semuanya kalian jangan lupa saksikan Intens setiap Senin satu-satu, tiga kali sehari. Dan jangan lupa juga ceknya di Youtube channel dan subscribe, like, dan like. Perseturuan antara Adli Pairus dengan sang mertua sejatinya tidak terjadi tiba-tiba. Kasus ini sudah memanas bahkan sejak Adli dan Anggebin belum resmi menikah. Awalnya soal restu Yulia Irawati yang tak diberikan untuk pernikahan putrinya dengan Adli. Dan akhirnya pernikahan itu digelar pada 28 Maret 2020 tanpa menunggu restu. Sejak itulah seperti bersemi bibit perselisihan segitiga antara Yulia Irawati, Anggebin, serta Adli Pairus. Saya mendoakan anak saya, supaya anak saya bahagia. Kalau saya di belakang, dia tidak datang meminta restu gimana? Kalau dia, dia datang dulu kepada saya. Saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja, datang ke kuburannya. Kalau saya ada salah, atau Adli aja salah sama Mama. Kami minta maaf, kami mohon doa restu. Untuk Mama ya, kalau aku sama Adli punya salah, kita minta maaf. Ya, kalau ada yang memang kurang, kita juga minta maaf. Ada salah kata, salah apa, kita minta maaf. Kita minta doa restunya. Ya, untuk Mama ya, Aku sama Adli, terutama Anggebin, Itu selalu, selalu sayang sama Mama. Meski tanpa restu sang ibu, Anggebin Rishi tetap menikah dengan Adli Pairus pada 28 Maret 2020. Pernikahan di tengah polemik restu orang tua Anggebin serta sorot tajam publik digelar secara tertutup. Tapi buntutnya, justru terjadi perang dingin di antara Adli dan Anggebin di satu sisi, melawan Yulia Irawati di sisi berbeda. Puncaknya terjadi saat Adli Pairus secara resmi melaporkan ibu mertuanya itu Kepolda Metro Jaya, Desember 2019 lalu. Itu artinya, hanya berselang empat bulan sebelum Adli dan Anggebin resmi menikah, pangkal pelaporan itu adalah tudingan KDRT yang dilakukan oleh Adli. Sesuai apa informasi yang diterima dari anaknya, istrinya si pelapor, bahwa dia sering dianiaya pada saat itu. Kenyataannya setelah dibuat diklarifikasi, istri dari MAF tidak mengakui bahwa tidak pernah dia menyampaikan kepada ibunya atau saudara YW. Saya ini di fitnah, di hina, ya berbagai macam ya, tapi buat saya, apapun itu yang dilontarkan, anak saya, saya tetap menyayangi Anggebin. Mama kangen Anggebin, mama sayang sama Anggebin. Lantas, akankah upaya penyidik mendamaikan Adli dan ibu mertuanya berhasil? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Semuanya jangan lupa ya, saling lupa untuk iklan, setiap 3x kali, dan di sini sampai Sabtu, hanya di Youtube channelnya, jangan lupa subscribe. Tanda-tanda perseturuan semakin panas sudah tampak jelas. Kasus yang sudah terjadi sejak Desember 2019 itu bertambah berat karena pihak Adli enggan berdamai. Upaya penyidik Polda Metro Jaya dalam memediasi Adli dan mertuanya gagal. Tapi, seperti ditegaskan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus akan terus berusaha mendamaikan keduanya, terutama di bulan Suci Ramadan. Tetap bersekeras minta supaya dilanjutkan kasusnya. Mudah-mudahan ini masih ada waktu lagi, ini kan di bulan Suci Ramadan ini, dua-duanya bisa kembali jadi keluarga yang sakinah lah. Kita mengharapkan. Ini penyidik mengharapkan seperti itu. Karena memang ada juga suatu idaraan dari Pak Kapuri kan sudah jelas. Untuk kasus pencemaran baik-baik, sebaiknya dikedepatkan adalah restorasi justis. Untuk bisa dimediasi terlebih dahulu, untuk sebaiknya sudah didamaikan saja. Masih ada waktu kami mengharapkan pelapor bisa di bulan Suci ini kan tambah amal nih, Pak Saudara MAF, untuk bisa berbaik hati, memaafkan, mudah-mudahan di bulan Suci ini, itu harapan kami. Tapi karena bersih keras terus, nanti akan kita, karena sudah naik tingkat penyidikan, kita akan gelar perkara lagi, bersama-sama dengan Mbak Spori, untuk bisa mengambil jalan tengahnya. Saya, sebagai ibu anggapin, saya tetap menyayangi anggapin, mengasihi anggapin, kasih seorang ibu, nggak pernah putus. Nggak ada bekas ibu. Mediasi kedua bukan hanya gagal, sehingga Adli berkeras, kasusnya diteruskan, bahkan membuat kasus bertambah rumit. Kini, bibit konflik melebar, setelah adik ipar Adli, ikut merada. Adli Prishi, yang merupakan adik kandung anggapin, mengaku kecewa dengan sikap Adli Virus, saat mediasi, di kantor polisi. Apalagi, sikap tak bersahabat, yang ditunjukkan Adli, ditunjukkan kepada ibu mertuanya sendiri. Lewat unggahan di media sosial, Adli Prishi, mengungkapkan kerinduannya pada sang kakak, dengan memposting foto lawas, saat mereka, masih bersama-sama, disertai dengan caption, yang jika disimpulkan, jika ada seseorang, yang hilang. Lantas, adakah maksud dari postingan itu, jika Adli, tengah menyindir seseorang? Dan akankah ini menjadi sinyal, terjadinya perdamaian, di bulan suci Ramadan ini? Semogalah. Saya tahu di belakang ini, ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap. Persetruan lama, antara Adli Virus, dan Anggebin Rishi, melawan Yulia Irawati, justru semakin panas, setelah mediasi dua kali, di kantor polisi, gagal. Tapi, seperti harapan, Kabit Humas Polda Metro Jaya, semogalah, bulan suci Ramadan ini, bisa mengetuk hati mereka, untuk berdamai. Toh, Yulia, bukan orang lain, melainkan, ibu kandung Anggebin, yang berarti, mertua, Adli Virus. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin, sampai dengan Sabtu, tiga kali sehari, pagi, siang, dan malam, hanya di YouTube channel. Pastinya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen, channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.